Ketika kita berlukan tempat kemarin yang ngati, bersenanya Ulangan online adalah penilaian pemahaman materi sejarah secara daring. Tahap pertama, saya memberikan tata cara berserta pertanyaan melalui video. Linknya di atas. Tahap kedua, Pertadidik menjawab pertanyaan melalui voice note dari aplikasi WA. Kemudian dikirim ke grup masing-masing kelas Dan ini hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Syahri Zalwi Jacksono Putra Dari kelas 11-14 Absen 31 Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari ulangan harian sejarah Apa itu kerajaan maritim? Seperti yang pernah dibahas Kita ketahui bahwa kerajaan maritim adalah kerajaan yang berekonomiannya Mengandalkan perdagangan dan pelayaran Bahkan sistem keamanan dan kemiliteran itu juga mengandalkan lautan dan pelayaran Jika tidak berfokus pada maritim Apakah kerajaan Majapahit atau Sriwijaya wilayahnya tidak seluas ketika berfokus pada sistem maritim? Bisa jadi Karena kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya terletak di dekat Selat Malaka Dan kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur Jika kedua kerajaan ini tidak berfokus pada maritim Maka luas kerajaan tersebut tidak seluas seperti yang mereka terapkan pada sistem maritim Bisa jadi kerajaan Sriwijaya hanya seluas Selat Malaka Jadi bisa dikatakan hanya menguasai Selat Malaka Dan kerajaan Majapahit hanya seluas Jawa Timur Atau bisa dikatakan hanya menguasai Jawa Timur Karena kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan Yang negaranya terpisah-pisah oleh kelautan Jadi tidak heran kalau ada perangan pasti ada di laut Oleh karena itu Kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masanya Yaitu berlomba-lomba memperkuat armada lautnya Mungkin kerajaan Sriwijaya dan Majapahit akan lemah Jika tidak berfokus pada sistem maritim Dan bisa saja direbut oleh kerajaan lain Karena mereka tidak memiliki kekuatan di daerah lautan Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Latisha Aurelia Putri Absen 17 Di sini saya memilih pertanyaan nomor 3 Yang soalnya berisi tentang Mengapa kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran Apakah ada hubungannya dengan munculnya kerajaan Islam Jadi Runtunnya kerajaan Majapahit ini Itu Dia Jadi runtunnya kerajaan Majapahit ini adalah Adalah masa dimana mengakhiri Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Tanah Nusantara Dan setelah kerajaan Majapahit runtuh Barulah kerajaan Islam ini bermunculan dan berjaya Belum diketahui pasti Apa konflik Runtunnya kerajaan Majapahit Jadi Tidak bisa dibilang bahwa Runtunnya kerajaan Hindu-Buddha ini Disebabkan karena munculnya kerajaan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arvin Jania Pradana Kelas 11 IPS 4 Nomor absen 4 Disini saya akan menjawab Pertanyaan nomor 3 Mengapa kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran Apakah ada hubungannya dengan munculnya kerajaan Islam Iya Karena Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad 12 Melahirkan kerajaan-kerajaan berjarak Islam Seperti Samudra Pasai Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut Secara perlahan mengakhiri Kejayaan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh pelajaran hari ini telah selesai Sampai jumpa besok pagi Dengan semangat belajar baru